Selamat malam, teman-teman semua. Ketika kami turun ke sini, tadi sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Sarulia Zilinpo, Menteri Pertandian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Nah, berikutnya poin-poin tambahan silakan Bang Ervin mungkin menyampaikan. Baik. Mungkin saya hanya menambahkan satu hal yang sudah disampaikan oleh Mas Febri bahwa kami sebagai advokat memiliki fungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Febri adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Sedangkan kepentingan individu adalah penegakan dari hak-hak individu dalam hal ini klien kami. Satu hal lagi yang akan kami tekankan adalah bahwa tim ini akan fokus dalam masalah hukumnya saja. Demikian. Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami... Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, 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 mas... Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Tanpa mengurangi kalau teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktifitas semuanya. Terima kasih. Terima kasih.